Baru-baru ini, Korea Selatan Tengah digemparkan dengan berita skandal narkoba yang melibatkan beberapa selebriti. Selebriti Korea Selatan tersebut ada aktor Yoo Ah-in, Lee Soon-kyun, dan penyanyi Ji Dragon. Namun mencuatnya berita tersebut, membuat politisi Korea Selatan berteori bahwa skandal narkoba yang melibatkan selebriti hanya sebagai tameng untuk menutupi kelakuan buruk pemerintah. Diketahui, setelah serangkaian investigasi terkait skandal narkoba selebriti, Menteri Kehakiman Han Dong-hun dan anggota Parlemen An Min Seo pun mengungkapkan pendapat mereka. Menurut Menteri Kehakiman, ia mengatakan narkoba tidak ada hubungannya dengan politik. Pada 26 Oktober lalu, saat audit oleh Komite Legislasi dan Kehakiman Majelis Nasional, beberapa anggota partai oposisi mengungkapkan pendapat yang berbeda dari Menteri Kehakiman. Mereka mengungkapkan adanya teori konspirasi bahwa skandal narkoba dirilis untuk mengalihkan perhatian kritis terhadap rezim saat ini. Pada 26 Oktober, pada sebuah program radio, anggota Partai Demokrat An Min Seo mengungkapkan pendapatnya yang mengarah ke teori konspirasi. Ia mengatakan bahwa, politik adalah seni mengatur waktu, tetapi jika kamu tidak bodoh, kamu akan menyadari seseorang mungkin telah merencanakannya. Pemerintahan Yoon Suk-yeol kini menghadapi krisis terbesar, karena mereka kalah dalam pemilihan kepala kantor Gang Seo-gu sejak pelantikannya. Mengenai skandal narkoba selebriti, ia mengungkapkan, selebriti seperti Lee Seung-kyun dan Ji Dragon adalah perwakilan selebriti di Korea. Saya pikir menggunakan isu narkoba yang dialami para selebriti adalah cara untuk menutupi krisis rezim saat ini, ungkap anggota Parlemen An. Selain itu, skandal narkoba yang melibatkan Lee Seung-kyun dan Ji Dragon saat ini masih diselidiki. Pada 28 Oktober, Lee Seung-kyun telah memenuhi panggilan dari kepolisian Korea Selatan. Jika aktor Lee Seung-kyun pasrah dan mengikuti prosedur penyelidikan, Ji Dragon justru membantah bahwa dirinya tidak menggunakan narkoba. Sampai jumpa!